Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wairul Nasihin Mahasiswa Ilmu Komunikasi B1 Di sini saya akan menjelaskan tentang Relativitas Linguistik Apa itu Relativitas Linguistik? Relativitas Linguistik adalah Sebuah jaman dari ilmu semiotika Yaitu studi mengenai tanda Dan simbol yang merupakan tradisi penting Dalam pemikiran tradisi komunikasi Teori Relativitas Linguistik ini Didasarkan pada penelitian Atwood dan Saphir Dan anak indiknya Yaitu Benyamin Lee Wolf Caru ini dikenal dengan sebutan Hipotesis Saphir Wolf Hipotesis Wolf menyatakan bahwa Susudan bahasa adalah budaya Yang menentukan perilaku dan kebiasaan Berpikir dalam budaya tersebut Hipotesis Saphir mengatakan bahwa Musia tidak hanya hidup dalam dunia objektif Namun juga berada dalam kekuasaan bahasa tertentu Yang menjadi media pengungkap lambat di dunia terangkat Atwood Saphir dan dunia Minworth Bahasa tidak saja berperan sebagai suatu mekanisme untuk berlangsungnya komunikasi Tetapi juga sebagai perdoman arah Kenyataan sosial Dengan kata lain Bahasa tidak saja menggambarkan persepsi, pemikiran, dan pengalaman Tetapi juga dapat menentukan dan membentuknya Dengan arti lain Orang-orang yang berbeda bahasa Indonesia, Inggris, Jepang, China, Korea, dan lain sebagainya Cenderung melihat Realitas yang sama dengan cara yang berbeda pula Hipotesis ini menyatakan bahwa Proses pemikiran kita dan cara kita memandang dunia Dibentuk oleh susunan tata bahasa Sebagai contoh Warp menghabiskan sebagian hidupnya untuk meneliti hubungan antara bahasa dan berlangsung Penelitannya bersama suku hobi dan pandangan mereka tentang waktu Ketika banyak budaya yang mengartikan waktu seperti musim Sebagai kata benda Suku hobi memahami waktu sebagai sebuah jalan atau proses Jadi bahasa menurut suku hobi Tidak akan mengartikan musim panas sebagai jenis musim panas Namun suku hobi akan mengartikan waktu sebagai sesuatu Yang tidak pernah ada dan selalu bergerak dan berakumulakan Saya akan membahas tentang kode meluas dan kode yang berat Kode meluas memberikan jangkupan yang luas tentang cara-cara yang berbeda untuk mengatakan sesuatu Kode ini memungkinkan pembicara untuk menjelaskan gagasan atau maksud terperlu Misal dalam sebuah kelompok terdapat ketidaktahuan mengenai gender sebagai sebuah kategori yang tidak berguna Karena ketidaktahuan mereka mengenai maskulin dan family Dalam situasi ini dibutuhkan lebih banyak kata-kata untuk menjelaskan mengenai perilaku yang tepat Selanjutnya yaitu kode terbatas Kode terbatas ini memiliki cakupan pilihan yang lebih sempit dan lebih mudah untuk memperkirakan bentuk apa yang akan mereka ambil Kode ini tidak memungkinkan pembicara untuk menjelaskan maksud mereka Misal seorang ibu yang menyuruh anaknya mencuci piring di dapur Yang mendukung perkembangan kode meluas dan terbatas dalam sebuah sistem Yang pertama sifat agen sosialisasi utama dalam sistem tersebut Termasuk keluarga, kelompok, teman, sekolah, dan pekerjaan Yang kedua, nilai-nilai masyarakat pluralistik yang menghargai individualisme Mengangkat kode-kode meluas Sedangkan masyarakat yang lebih sempit mengangkat kode-kode terbatas Penjelasan mengenai teori komunikasi dari jabatan sebutik yaitu relatifitas pluralistik Apabila ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar Saya insya Allah akan menjawabkan sesenang Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh